Halo guys welcome back with me again Febri di game ini World Block Art Indonesia nya temen dan hari ini kita bakal apa namanya ngebahas tentang bet ya karena kemarin gue tuh bikin yang betje harta karun ya temen dan itu banyak yang nanyain cara dapetin betje-betje lainnya itu gimana ya betje gimana sih tuh gitunya batje ya gitu ya batje ya apa-apa gitu temen jadi kemarin itu banyak yang nanyain gitu di komen-komentar jadi gue ya usahain buat-buat bikin videonya juga temen yuk kita lanjut aja temen kita bakal bahas satu-satu semua betje intinya temen jadi kita bakal bahas semuanya temen cara dapetinnya juga gimana yuk kita lanjut aja simak videonya sampai akhir ya temen jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya seperti biasa temen yuk let's go kita lanjut aja ke videonya oke yang pertama kalian harus apa namanya intinya kalian kalian harus eh online dulu ya temen biar kalian bisa lihat betje-nya kalian sampai mana oke temen yuk lanjut aja kita disini kan di profil nih ntar balikkan lagi profil ke betje ya oke nah yang di pertama itu ada mob hunter ya aduh ntar dulu ini bahasa-bahasa Inggris jadi takut kalian nggak paham jadi gue bakal setting dulu ke bahasa Indonesia ya biar kalian paham oke temen disini udah ada ini ada notifikasi discord dulu oke temen jadi disini udah apa namanya udah ganti jadi bahasa Indonesia yuk kita lanjut aja ke profilnya lagi dan kita ke betje ya temen oke yang pertama itu ada serang boss ya oke yang pertama serang boss serang boss ini adalah gampang banget ya temen kalian tinggal nyerang boss yaitu boss naga di mode petualangan ya nanti gua bakal bikin modnya biar kalian bisa nyelesain sampai yang diamond ya kalau misalkan kalian setuju kalian tinggal komen aja dibawah ya temen kalau misalkan kalian setuju kalau misalkan banyak yang komen setuju 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 gua bakal bikinin modnya yuk kita lanjut aja temen buat yang harta karun sendiri ini gua udah jelasin di video yang kurang lebih ini ya temen kalian bisa langsung aja lihat di videonya yang kurang lebih ini nah kalian disitu bisa dapetin langsung ke diamond ya temen yuk ya semoga aja bermanfaat yang ini ya temen lanjut eh kenapa gue pakai yang ini enggak apa-apa yang ini ada notifikasi pula oke yang ini yang survival of master yaitu tentang telah bertahan ya temen 20 ini sampai 100 hari atau meneng kalau misalkan kalian misalkan mau bertahan ke diamond yaitu kalian main mode hardcore mode hardcore itu apa Bang mode hardcore itu survival tapi kalau misalkan kalian mati ya udah-udahan itu itu mode survival hardcore ya cara mainnya gimana Bang kalian tinggal langsung mulai terus kalian buat map baru terus ke survival terus kalian ke pengaturan yang ini ya nih pengaturan yang ini terus kalian pencet aja nah disini ada bacaan mode hardcore kalian pencet aja mode hardcore nya ya ini ya oke terus kalian main aja itu mode hardcore yuk let's go kita lanjut lagi ke BG yuk gue bakal jelasin satu-satu biar kalian paham ya temen temen oke next itu ada serang boss dengan teknik rahasia nah yang ini ya temen yang ini tuh sama aja intinya ngelawan Bosnaga selama apa namanya ini berapa kali 10 kali kalau misalkan di mode extreme ya nanti gue bakal buatin lagi modnya biar kalian dia bisa mati mau kejebur lava atau gimana kalian karakternya enggak bakal mati gitu itu buat mode super hardcore jadi go bakal apa namanya bikin ya modnya kalau misalkan kalian setuju seperti bahasa kalian komen di bawah ya teman-teman ya gue bakal turutin permintaan kalian satu-satu ya teman-teman lanjut hadiah misterius hadiah misterius yaitu hadiah dimana ini mah ya kalau misalkan kalian online terus ya kalian pasti dapet sih ikutin event gitu ini dapet hadiah dari event itu gampang ya teman-teman cuman harus sabar aja buat dapetin ke diamond ya lanjut ini adalah paling fashionable ya dimana kalian buat kata jadi populer buat jadi populer itu bukan kalian harus yang download mapnya itu harus beribuan atau ratusan atau jutaan enggak teman-teman jadi biar kalian dapet cap populer di mapnya itu gampang banget teman-teman itu dengan cara kalian buat map mapnya gimana aja nah dalam 30 menit ke depan itu harus 100 orang yang download teman-teman paham gak jadi misalkan kalian buat map nih terus kalian share nah dalam 30 menit ke depan itu map kamu itu harus ada yang download itu lebih dari 100 orang teman-teman oke dari sini paham ya buat kalian yang mau dapetin ini ya jadi kalian harus 3 kali buat peta dalam biar mapnya itu populer gimana caranya share map kalian kemana gitu ya oke lanjut semoga aja ini yang paham disini paham ya teman-teman ya semoga aja paham lanjut the master of peneliti ini itu peneliti ini apa sih maksudnya peneliti ini adalah orang yang bisa merekomendasiin peta-peta kalian dengan peta-peta kalian atau gimana gitu ya jirekomendasiin biar kalian ada di map kalian itu ada di galeri teman-teman ya nanti map kalian itu ada di bagian sini ya kalau misalkan udah direkomendasiin sama peneliti cara minta rekomendasi sama peneliti gimana bang eh bentar ini kan disini kan misinya cara biar ini ya biar jadi kalian jadi peneliti nah terus gimana cara jadi peneliti bang cara jadi peneliti itu sebenarnya gampang mudah cuman kalian harus sedikit pinter bahasa inggris teman-teman ya harus cintur bahasa inggris jadi caranya adalah kalian gabung grup discord ofisial dari mini wordnya terus kalian minta atau kalian message ke apa namanya mini captainnya terus kalian ya ngomong-ngomong kalau misalnya kalian mau jadi peneliti ya teman-teman mau jadi peneliti itu kalian ngomong aja pakai bahasa inggris yang sopan dan benar teman-teman itu yang patut kalian perhatikan oke terus kalian minta jadi peneliti nah disini nanti mini captain bakal ngecek akun kalian jadi disini apa namanya mini captain itu bakal ngecek itu kalian itu sering on atau enggak gitu jadi mini captain bakal jadiin kalian apa peneliti itu kalau misalkan kalian sering on ya teman-teman paham kan dari sini sering online atau kalian popularitasnya itu populernya itu kalian tingkatnya drastis dan besar ya itu kalian bisa banget teman-teman itu bisa ya jadi buat jadi populer itu kalian harus buat map yang bagus dan keren ya teman-teman tapi ada juga yang enggak bisa buat map tapi bisa jadi peneliti ya teman-teman ya intinya kalian harus pintar-pintar aja ngebujuk si mini captain-nya biar kalian dikonfirmasi jadi peneliti ya teman-teman kurang lebih buat master peneliti gitu ya dan ini kan ada tingkat-tingkatannya gimana bang jadi buat peneliti itu ada tingkat-tingkatannya dimana kalian nanti rekomendasiin peta-peta yang keren nanti kalau misalkan peta yang kalian rekomendasiin itu banyak yang download banyak yang suka banyak yang seneng sama rekomendasiin kalian kalian bakal naik level ya teman-teman contohnya gue disini punya temen yang namanya ini nih gue udah follow nah ini kan ada kang angel haryo disini dia jadi peneliti teman-teman nah bedanya peneliti itu ada cap kayak gininya tuh di apa sih di bar ininya tuh ada cap kayak ininya nah ini nih ada cap kayak gininya ya ya kalian tau tuh kayak medalinya gitu ya itu peneliti ya teman-teman dan kalau misalkan ini nah ini juga kan ada tingkat-tingkatannya nih tadi kan peneliti tingkat 2 dan ini Hacang ini baru jadi peneliti ya alun-alun kayak gini ya oke lanjut nah oke teman-teman jadi lanjut tadi kan peneliti yuk kita lanjut lagi ya teman-teman ntar jaringan gue lelet oke teman-teman buat sobat gembira ini gampang banget kalian cuman butuh teman-teman ya teman-teman jadi kalian impit-impit teman-teman lah intinya perteman lah teman-teman sampai 120 buat dapetin yang diamond yuk lanjut buat superstar ini following ya teman-teman jadi kalian harus nge-follow atau kalian punya followernya itu sampai 1000 buat dapetin yang diamond ya gue kan baru 700an ya belum nyampe ke 1000 jadi kalian cepetan follow teman-teman biar gue dapet yang ini ya gue pake dulu gue soalnya suka yang ini oke buat jumlah like sendiri ini kalian buat status ya teman-teman buat statusnya gimana gampang banget kalian ke profil terus ke status terus buat post gini terus kalian ketik post apa sih status apa kalian kalian ini ya kayak facebook gitu lah intinya ya minta banyak like gitu oke lanjut teman-teman aduh lanjut ke mana sih kebun kesayangan nah disini kan ada yang namanya kebun jadi kalian harus siramnya menyiramin bunga itu selama 100 kali ya teman-teman ya gitu teman-teman ya kalian paham yang ini ya teman-teman soalnya banyak juga yang udah diamond sih kalo ini mah oke buat bookbuster ini kalian punya teman terus di kebunnya teman itu kalian wajib nyiramin teman apa nyiramin kasihin lagi jadi bookbuster ini kalo misalkan di kebun kalian ada cacing gitu ya nanti kalian siram itu bakal kehitung 1-2 gitu ya teman-teman sampai 240 kali kalian ngusir cacing di kebun kalian oke yuk lanjut buat ini nah ini mah ini mah unlock barang koleksi capai 600 jadi kan di galeri itu ada barang-barang yang belum di unlock jadi kalian harus gak unlock barang-barang itu sebanyak 60 kali barang ya teman-teman jadi gitulah intinya ya ini mah gampang ini sampe 150 ternyata kalo misalkan mau diamond oke lanjut buat panen besar-besaran ini juga gampang teman-teman yaitu kalian tinggal ngemanen buah-buah yang besar di garden ya teman-teman yang mana bang yang ini gua ke kebun dulu nah bentar nah yang ini teman-teman buah emas ya sorry namanya buah emas jadi kalian harus panen ini ya oke lanjut 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 tadi sampe buah emas ya mana sih nah ini ya yang ini udah paham ya terus yang ini berkembang ini mah sampe kalian level 20 itunya ya ya kan ada tingkat-tingkatannya level 3 level 7 10 15 20 teman-teman jadi buat apa kebunnya itu ada level-levelnya ya ini mah gampang juga ya intinya kalian harus sabar ini butuh bertahun-tahun buat nyampe ke level 20 itu lama banget baru sering on juga yuk terus kita ke batje berkumpul batje berkumpul ini apa sih karakter jumbalah karakter yang kalian miliki karakter yang mana bang karakter yang kalian ke toko aja terus ke mana karakter nih custom kok gak ada sih oh di sub ya nah ini karakter kalian harus buka ini semua ya teman-teman gue kan belum kebuka 3 lagi nih ini biar dapetin diamond ya ya kurang lebih kalian harus ngebukain ini semua ya itu buat karakter ya ya itu mah paham teman-teman kalian juga ya yuk lanjut ke batje lagi kita ke si kuat teman-teman buat ini buat si kuat itu nyampe talent ya ya kan dimana karakter kalian itu bisa di upgrade nih bentar karakter nah kalian bisa upgrade skillnya ini ya kalian bisa upgrade terus kalian upgradein yang banyak ini orang ini jadi jumlah karakter ininya bakal di konfirmasikan atau di convert convert kan jadi disatukan intinya ya teman-teman jadi misalkan ini kalian upgrade upgrade-upgrade nanti di konfirmasikan jadi satu teman-teman talentnya gitu ya ya semoga aja kalian paham talentnya gue belum ada yang di upgrade teman-teman ininya oke lanjut buat ke transformasi kalian harus memiliki skin permanen ya beli skin intinya teman-teman buat monster of timing ini unlock tunggangan kalian harus punya tunggangan ya ini juga kalian harus jadi sultan teman-teman ini juga harus jadi sultan kalian harus punya skin permanen dimana skin itu skin skin sama custom itu beda ya teman-teman nah gue bakal tunjukin toko kalau skin ya yang ini teman-teman ya yang skin-skin kalau custom itu yang ini teman-teman kalian harus beliin yang ini ini gue belum download jadi banyak yang belum itu kebuka ya lanjut teman-teman gimana bentar sebentar sampai mana sih tadi oh sampai yang skin ya bentar ini masih loading teman-teman entah kenapa mini-watch loadingnya lama teman-teman mohon maaf videonya agak lama juga durasinya udah hampir ke 15 menit ya teman-teman bentar lama juga oke teman-teman akhirnya bisa juga tadi lo apa sih jaringan mengganggu ini yang terakhir si keren dimana kalian harus main atau online itu selama 90 hari dimana 90 hari itu kurang lebih 2 bulan jadi 2 bulan itu kalian harus login terus biar kalian bisa dapetin yang diamond ya oke gitu aja teman-teman buat apa namanya batu-batu yang bisa gue sampaikan ke kalian ya kurang lebih gitu aja bila ada kesalahan mohon maaf kalau misalkan ada yang salah juga mohon maaf dan gue pebri undur diri terima kasih yang udah menyaksikan sampai akhir dan see you next time and bye-bye see you the next video teman-teman goodbye